Yang paling bikin kangen pas lebaran itu, udah pasti kumpul bareng keluarga besar di kampung, terutama sama emak. Tapi sejak pandemi, selama kurang lebih 4 tahun kami tidak bisa mudih. Karena suami di PHK dan mobil, kami harus dijual untuk tambahan kebutuhan hidup. Meskipun emak paham keadaan kami, tetap saja hati kami terasa sakit, tak bisa berjumpa langsung. Tapi kali ini berbeda. Alhamdulillah kami bisa bertemu emak. Begitu tahu kami bisa pulang, emak menangis terharu. Ia bahkan berkata tak sabar memasak makanan kesukaan kami. Halo mba, bagaimana mba? Bagi, nanti, nunggu. Kita lagi sampai mba. Ya, kita sampai mana? Banyak hal yang bikin kami sangat terindu pulang kampung. Suasananya, jajanan takjil yang beraneka, dan ibadah terawih bersama. Saya sedih karena emak sudah sendiri, sudah nggak ada bapak lagi. Yang paling utama itu kebahagiaan emak itu bertemu cucu-cucunya dan anaknya. Terima kasih, Yunde. Karena di antar sang bintang, lebaran tahun ini terasa spesial dan tak terlupakan. Dia menangis. Kita setelah perjalanan. Terima kasih.